Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Maba'ad Jemaah rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Anda bersama Salah satu orang penting Di negeri kita insyaallah Beliau adalah Bang Sri Dharma Akrida Beliau ini Sebagai ketua Dewan pengurus Kibni Kalau boleh tahu Kibni itu apa dulu bang? Kibni itu Komunitas ilmuwan dan profesional muslim Indonesia Dibentuk untuk apa sebenarnya? Sebetulnya itu untuk mengumpulkan Para ilmuwan-ilmuwan muda Indonesia Namun memiliki pemahaman agama yang baik Masya Allah Ini mungkin menjadi sesuatu Yang harus digarisbawahi ya Karena tidak sedikit ilmuwan Yang Benciam agama Ya betul Mungkin kemarin kita juga mendengarkan Statement dari Salah seorang yang bisa disebut Ya Berada di Puncak Kepemimpinan di sebuah perguruan diri Tapi ternyata Dia Mengungkapkan setungkapan yang tidak seharusnya Jadi Kibni ini pun hadir untuk menggabungkan Antara Mereka yang punya ilmu Dunia Tapi juga tidak Mengesampingkan ilmu agama Ya betul Apa yang sudah dilakukan oleh Kibni Dan kapan berdirinya Kibni Kibni ini berdiri pada tahun 2015 Dalam rentang waktu 7 tahun ini Kita sudah Melatih Lebih dari 60 yayasan Penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia 200 guru Pelatihan terkait kepemimpinan Masya Allah Dan yang terpenting adalah 1.600 orang akademisi Di tanah air Itu kita latih tentang penulisan dan penelitian Masya Allah Masya Allah Jadi Rentang waktu yang cukup lama ya Lama-lama ya Tidak memiliki Apa namanya Jurnal Jurnal Ya Jadi kita Di tahun 2016 ya Kita mulai mencoba Untuk membuat jurnal ilmiah Dimana kita ketahui Jurnal ini biasanya kan dimiliki oleh Kampus-kampus di tanah air Nah sekarang bagaimana Komunitas kita Komunitas muslim ini Para ilmuwan Anak-anak muda ini Punya satu jurnal Kita kelola Kita lahirkan Kita kelola Sehingga kita sejajar Dengan kampus-kampus besar Di tanah air Kita beri nama CST CST itu Communication, Insight and Technology Masya Allah Jadi Alhamdulillah Di tahun 2020 Kita Mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset and Technology Pada saat itu Sebagai salah satu jurnal Berreputasi Internasional Masya Allah Jadi Di Indonesia itu Ada sekitar 4 ribuan kampus ya Kemudian Ada 4 ribu kampus Ada sekitar 5.900an jurnal Di Indonesia Namun hanya ada 65 jurnal Yang mendapatkan Perdikat reputasi Internasional Salah satunya kita Masya Allah Padahal umurnya Masih muda Masih muda Dimana mengkombinasikan antara Ilmu agama dan Teknologi tergini Biasanya Perguruan tinggi dibangun Baru jurnalnya keluar Iya Tim Keep Me kok kebalik gitu Sebetulnya ini kita Mencoba untuk mengukur diri Mengukur diri Sebetulnya Tim Keep Me yang berjumlah 218 orang anggota ini Terdiri dari Hampir 80-an dokter Lulusan dalam dan luar negeri 86 orang master Dalam dan luar negeri Dan sisanya para profesional muda Kita tersebar di 10 negara Kita mengukur diri Apakah dengan Kemampuan SDM kita ini Kita mampu bersaing dengan Kampus Kampus Besar di Tanah Air Ternyata Dengan melahirkan jurnal Kita kelola Kita berhasil Alhamdulillah Kayaknya jarang Bang Yang modal kayak gini ya Ya jarang sekali Yang dari jurnal Kemudian menjadi Perguruan tinggi Yang rata-rata kebalikan Tapi yang merasa Ini jamaah dengan Keep Me Sudah mengukur Kemampuan mereka Ternyata mereka insya Allah Mampu Dan negeri kita butuh Ya betul sekali Jadi rencana yang Perguruan tinggi dibuka oleh Keep Me ini Ada berapa prodi Kemudian Kalau boleh tahu Kira-kira Apa yang membedakan Keep Me Tech ini Dengan kampus-kampus yang sudah ada Jadi Tiga prodi ini Adalah prodi yang sangat Dibutuhkan di Indonesia ke depan Yang pertama Cyber Security Yang kedua Data Science Yang ketiga Cloud dan IOT Jadi tiga prodi ini Sudah kita obok-obok Sudah kita cari referensinya Indonesia membutuhkan Kedepan Kita kekurangan tenaga ahli Di bidang Cyber Security Big Data ya Dan Kebetulan Indonesia ini Adalah Populasi muslim terbesar di dunia Salah satunya Dan kita ingin Anak muda Anak muda Islam itu Tidak hanya menguasai teknologi Namun juga Memiliki pemanan agama yang baik dan menarang Indonesia ke depan Butuhin Masya Allah Jadi kira-kira Lulusan dari Kibnitex ini Dapat apa dari sisi Keagamaan Kalau dari sisi Sain mungkin tadi udah disebut Ya Jadi Tidak banyak kampus Islam di Indonesia Itu yang Lulusannya Memiliki Apa Baca Al-Quran yang benar Tajud yang benar Itu minimal Yang kedua Memiliki hafalan Mudah-mudahan Ini generasi Islam ke depan ini Anak-anak muda ini Yang nanti Melahirkan generasi terbaik Di negeri ini Mereka jadi teladan Di Perusahaan mereka Mengisi posisi strategis Di perusahaan mereka Begitu ya Di BUMN dan semacamnya Begitu ya Ada pemerintahan Itu harapan kita Masya Allah Kita ini punya masalah Sebenarnya di negeri kita Indonesia memiliki Entah Puluhan ribu Perguruan Tia Pesantren Ya Kadang-kadang mereka ketika Mau lanjut kuliah Mereka bingung Kenapa Kuliah umum yang ada Bercampur laki sama perempuan Yang terkadang Mereka akan terfitnah Dengan seperti itu Kira-kira Keep me apa Akan melanjutkan Yang seperti itu Jadi yang kita bangun ini Adalah ekosistem Jadi satu lingkungan Yang islami Dimana Disana ada Islamic center Dan Untuk tahap awal ini Kita bangun untuk Yang laki-laki dulu Nah Nanti setelah bertahap Konton berikutnya Untuk perempuan Jadi satu kampus Yang memang memisahkan Laki dan perempuan Itu yang pertama Dan yang kedua Satu ekosistem Dimana anak-anak itu Kalau di perkuliahan Pulang sekolah Pulang kampus Kita main ya Tapi disini mereka Seperti Sebetulnya seperti Pondok pesantren Sebetulnya Ini merupakan kampus boarding Jadi ada asramanya Jadi anak-anak itu Pulang dari kampus Setelah dari lab Setelah dari Mengikuti program kemahasiswaan Mereka menghafal Al-Quran Malamnya meraja'ah Begitu ya Ada kajian-kajian keislaman Dan ini yang ingin kita tonjolkan Yang membedakan dengan Kampus-kampus Islam lainnya di tanah air Masya Allah Masya Allah Harapan kita Segera berdiri kampus ini Sekarang apa Yang sudah dilakukan oleh KIPMI Untuk Mendirikan kampus ini Ya Yogyakarta merupakan Kota pendidikan Dan semua kita tahu itu ya Insya Allah Kita sudah membebaskan Lahan seluas 3000 meter Dari 10.000 meter Satu hektar lebih Tidak jauh dari Bandar udara Yogyakarta yang baru Di Kulung Progo Masya Allah 20 kilometer Dan hanya 30 kilometer Dari titik 0 Jogja Dari Tugu Jadi memang Posisinya itu Sangat strategis sekali Di pertengahan Antara Tugu Jogja Dan Bandara baru Jadi kalau Kita Mampir ke Jogja Silahkan mampir di Kampus kita Insya Allah ke depan Hari ini Kita sudah punya 3000 meter Sisanya 7000 meter lagi Dan yang kedua Yang paling penting ini Kita sudah memegang Surat Rekomendasi IPPT Apa itu IPPT? Izin Pendirian Perguruan tinggi Dari pemerintah Kabupaten Kulung Progo Masya Allah Itu yang paling penting Jadi tinggal Selangkah lagi Sudah buka nih Sudah buka ya Masya Allah Masya Allah Banyak masjid Didirikan Banyak Pesantren Sudah disupport Oleh para musim Dan donantuk Perguruan tinggi Islam Juga mendapatkan Perhatian lebih Kita tahu Islam Tidak hanya Memikirkan Tentang hubungan Hamba Dengan Allah Saja Tapi bagaimana Manusia hidup Di dunia Berinteraksi dengan Masyarakat Membangun Negeri ini Yang Indonesia Yang kita cintai Maka kita perlu Sekolah-sekolah Umum Yang berbasis Islam Yang lulusannya Tadi disebutkan Bagaimana mereka Bukan hanya Memiliki ilmu Yang tinggi Dari dunia Dari sisi dunia Tapi dari sisi agama Nol Bahkan kadang-kadang Benci dengan agama Kita berada di negeri Yang tadi disebutkan Mayoritas penduduknya muslim Kita ingin mereka Islam yang biasa-biasa aja Yang tidak berlebih-lebihan Dan tidak meremehkan Maka insya Allah Hadirnya kampus Kibmi ini Bisa menjawab Kebutuhan Masyarakat muslim Khususnya yang mereka Ingin anak-anak mereka Belajar ilmu dunia Tapi juga dapat agama Sedangkan di kampus-kampus itu Kita tahu bang Mereka belajar agama Cuma satu semester ya Dua SKS Dua SKS Setelah itu gak pernah Kita ketemu lagi Yang lulusannya ditakutkan Nanti dikhawatirkan Ya mereka ketika lulus Hanya akan memikirkan Perutnya Dan di bawah perutnya Padahal kita diciptakan Untuk mengabdi kepada Allah Tapi jamaah kampus ini Tidak akan bisa berdiri Tanpa bantuan Allah Kemudian dukungan Antum semua Maka harapannya Bagaimana Yang memiliki kelebihan rizki Untuk Men-support Berdini kampus ini Insya Allah Harapan anak Akhir tahun ini Sudah selesai semuanya Dan kita akan memulai Pembangunan Tadi disebutkan Kita akan bangun Masjid dulu Masjid dulu ya Selamat senter Kita bangun Karena memang dahulu Jamaah Rasulullah SAW Ketika hijit Ketika Medina Beliau tidak bangun kampus Tapi beliau bangun Rumah Allah Itulah Islam Itulah Islam Jazakumullah Khair Bang Makasih banyak Terima kasih banyak Insya Allah Kita berharap Akhir tahun ini Akhir tahun ini Ya Gitu ya Jazakumullah Khair Syukra Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!